Sejumlah jurnalis diusir-usai melakukan peliputan di rumah sakit jiwa Ildrem Medan. Selain mengusir, seorang ASN dan petugas keamanan juga berupaya merampas kamera dan mengajak berkelahi. Keributan ini terjadi di halaman RSJ Ildrem Jalan Tali Air Kota Medan. Keributan terjadi antara ASN, RSJ Ildrem dan petugas keamanan dengan sejumlah awak media. Keributan bermula usai para awak media dari media cetak, daring, dan elektronik selesai melakukan peliputan vaksinasi terhadap puluhan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Ketika hendak pulang ASN, RSJ Ildrem dan petugas keamanan langsung mendatangi para awak media dan menanyakan izin peliputan. Para awak media mengatakan sudah meminta izin kepada Direktur RSJ Ildrem. Tak mendengarkan penjelasan awak media, ASN ini melakukan tindakan arogan dan berusaha merampas kamera wartawan serta memerintahkan menghapus pail liputan. Begini, kami berangkat ke lokasi untuk melakukan peliputan vaksinasi terhadap ODGJ. Lalu bertemu dengan pihak pejabat rumah sakit. Awalnya ada masalah lah kan, ada masalah. Terus kami melakukan kegiatan peliputan segala macam. Lalu kami pulang, pulang keluar dari gedung, diharang sama pegawai RSJ. Katanya begini, mana izinnya, dari mana orang abang? Kami dari media. Ngapain kemari untuk melakukan peliputan? Mana izinnya? Kami kan, saya jawab, kami kan sudah mendapat izin dari Dirut untuk melakukan peliputan. Dan kami sudah selesai untuk melakukan peliputan. Ya mana? Abang harus menjumpai kami lah, harus izin dari kami. Ya nggak perlu lah saya izin dari orang abang. Orang kami sudah ketemu sama pejabat terkait. Lalu dia meminta hasil gambar yang kami liput. Dan mencoba merampasnya. Ya kami menolak untuk tidak memberikan itu. Bahkan Satpam RSJ juga sempat menantang wartawan untuk berkelahi. Perawak media pun tidak memperpanjang masalah ini dan menganggap hanya terjadi kesalahpahaman saja.